Chapter 876 Menemukan api surgawi lainnya Sukian langsung terkejut saat mendengar kata-kata si Oiyan di dalam ruang rapat Wajahnya tercengang Dia secara alami menyadari kelangkaan api surgawi Seandainya bukan kebetulan dan ketergantungan pada kekuatan kepala sekolah Secara alami tidak mungkin bagi Akademi Jianan untuk menemukan api hati jatuh dan menyegelnya di dalam Akademi Dalam Ekspresi si Oiyan menjadi semakin serius saat dia mempelajari wajah tertegung Sukian Dia berkata dengan suara yang dalam Itu benar, mungkin tetua pertama juga harus menyadari bahwa metode ki yang saya latih dapat memperoleh beberapa kekuatan dari api surgawi Oleh karena itu, jika saya dapat memperoleh semacam api surgawi Saya harus dapat mengandalkan keajaiban api surgawi untuk sepenuhnya menyelesaikan titik racun setan ini Api surgawi, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika datang untuk mendapatkan benda ini Daya tarik, api surgawi, di benua doki bahkan lebih besar daripada yang disebut air liur transformasi tubuh bodhisattva Pada dasarnya, jika beberapa rumor menyebar, itu akan mengundang ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelidikinya Selain itu, api surgawi, yang ada di benua doki sangat sedikit sehingga bisa dihitung Lupakan tentang mendapatkannya, bahkan hanya mencari satu saja akan membutuhkan banyak waktu dan usaha Sukian tersenyum pahit, dan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab Xiao Yan juga menghela nafas Dia dengan lembut berkata, namun, saat ini saya hanya memiliki metode ini Oleh karena itu, bagaimanapun sulitnya, saya tetap harus pergi dan mencarinya Alasan saya datang ke Akademi Jianan kali ini adalah untuk menanyakan apakah Anda mengetahui informasi tentang api surgawi, lainnya Bagaimanapun, pemahaman tetua pertama tentang benua doki jauh lebih besar dariku Sukian juga tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat tatapan antisipasi Xiao Yan Dia merenung, mengapa kamu tidak bertanya pada gurumu, Yao Zunze, tentang ini Dengan dia menjadi grandmaster alkemis, pemahamannya tentang api surgawi, jauh dari apa yang bisa saya bandingkan Saya pikir dia harus menyadari sesuatu Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat mendengar ini Dia dengan lembut berkata, guru telah jatuh ke tangan, Hall of Souls Salah satu alasan mengapa saya sangat ingin mencari api surgawi adalah karena racun di dalam tubuh saya Yang lainnya adalah aku ingin mendapatkan kekuatan dari api surgawi dan menyelamatkan guru dari tangan, Hall of Souls Yao Zunze telah jatuh ke tangan, Hall of Souls Sukian tanpa sadar berteriak keras Ekspresinya sedikit berubah ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara Xiao Yan menganggupkan kepalanya dengan getir Tinju di bawah lengan bajunya perlahan mengencang Sukian juga menghela nafas pelan saat dia melihat sikap Xiao Yan Dia mengerutkan kening dan berkata Aku bertanya-tanya mengapa vaksi misterius itu membutuhkan begitu banyak tubuh spiritual yang kuat Mereka adalah sekelompok orang yang diam-diam Saat itu, kepala sekolah memang memiliki konflik dengan mereka Dan bertengkar hebat dengan seorang ahli dari, Hall of Souls yang telah menjadi Penatuwa Zun Namun, dia tidak berhasil mendapatkan banyak keuntungan Penatuwa Zun Sudut mulut Xiao Yan terangkat saat mendengar istilah ini Dia tahu bahwa, Hall of Souls memiliki orang-orang yang memiliki bentuk alamat ini Dan bahwa ada beberapa ahli utama di kelas Do Zun Saat ini dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan seorang ahli di kelas itu sekarang Saat ini, kamu juga bisa dianggap telah menjadi musuh dengan vaksi misterius ini Anda harus lebih berhati-hati di masa depan Sebelum Anda memiliki keyakinan mutlak, yang terbaik adalah Anda tidak dengan Mudah menuju untuk menemukan Yao Zun Zhe Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan menyerahkan diri Anda untuk dibunuh Hall of Souls ini memiliki kekuatan yang sangat besar Bahkan kepala sekolah sangat takut dengan organisasi misterius ini ketika dia menyebutkannya padaku saat itu Sukian mengingatkan dengan suara yang dalam Xiao Yan mengangguk sedikit Dia secara alami menyadari betapa kuatnya, Hall of Souls itu Hanya beberapa pelindung yang sudah bisa mengubahnya menjadi kondisi yang menyedihkan Jika yang lebih kuat yang disebut Penatu Azun datang Kemungkinan Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain berbalik dan melarikan diri Namun, Yao Zun Zhe memiliki banyak teman saat itu Cukup banyak orang kuat di benua Doki yang memiliki hubungan denganku Meskipun orang-orang ini mungkin tidak menentang Hall of Souls karena kamu Mereka masih merupakan kekuatan tersembunyi Tentu saja, jika memungkinkan Yang terbaik adalah Anda menemukan seseorang Orang ini akan sangat membantu Anda saat Anda mencoba menyelamatkan Yao Zun Zhe Sukian menyilangkan jari dan perlahan menjelaskan Wee hao Xiao Yan bertanya dengan sikap kaget Feng Zun Zhe Sukian berbicara dengan suara yang dalam Nada suaranya mengandung sedikit rasa hormat ketika dia mengucapkan tiga kata ini Feng Zun Zhe Hati Xiao Yan sedikit melonjak setelah mendengar nama ini lagi Ini bukan satu-satunya saat dia mendengar nama ini Dia tidak tahu banyak tentang pemilik nama itu Namun, ada dua hal yang dia sadari Yang pertama adalah hubungan orang ini dengan guru sangat dalam Kedua, orang ini adalah Do Zun asli Betul sekali Feng Zun Zhe dia adalah gurumu Orang kepercayaan dekat Yao Zun Zhe Saat itu, Yao Zun Zhe menghilang tanpa alasan Dan Han Feng mengumumkan bahwa dia telah mati terbakar saat memurnikan pil Namun, Feng Zun Zhe mengambil sikap ragu-ragu terhadap alasan tidak masuk akal semacam ini Selama tahun-tahun ini, dia telah menjelajahi seluruh benua untuk mencari informasi yang berkaitan dengan Yao Zun Zhe Itu karena Han Feng khawatir Feng Zun Zhe akan menemukan sesuatu yang akhirnya dia sembunyikan di Daerah sudut hitam selama bertahun-tahun Selama pencarian Feng Zun Zhe di mana-mana Dia bertarung cukup sering dengan Hall of Souls Namun, saya tidak begitu jelas tentang alasan pastinya Jika kamu bisa menemukannya, dia pasti akan memperlakukanmu seperti muridnya sendiri dengan statusmu sebagai murid Yao Zun Zhe Perawatannya bahkan mungkin melebihi ini Sejujurnya, orang yang tidak terlibat sebenarnya tidak yakin mengapa Yao Zun Zhe dan dia memiliki hubungan yang begitu dalam Kemungkinan bahkan beberapa saudara yang memiliki hubungan darah tidak berada pada level ini Sukian menghela nafas sebelum segera berkata sambil tersenyum Saya telah mengatakan semua ini untuk memberi tahu Anda bahwa jika Anda dapat menemukan Feng Zun Zhe Dia pasti akan sangat membantu Selain itu, bantuan ini datang dari seseorang yang benar-benar dapat Anda percayai Xiao Yan mengangguk sedikit Dia segera tersenyum pahit dan berkata Belua Dou Qi sangat besar Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika seseorang ingin menemukan seorang elit Dou Zun entah dari mana Ini akan bergantung pada keberuntunganmu Feng Zun Zhe sangat kuat Bahkan kepala sekolah sangat memujinya Akan sangat bermanfaat bagi Anda jika Anda menemukannya Anda tidak perlu khawatir tentang Hall of Soul yang ingin membalas dendam di masa depan Sukian merentangkan tangannya Dia tidak memiliki metode yang tepat untuk memungkinkan Xiao Yan dengan cepat menemukan Feng Zun Zhe Jika dia telah merilis beberapa informasi Kemungkinan besar sebelum Feng Zun Zhe bisa bergegas Hall of Souls yang ada di mana-mana dan beberapa musuh Yao Zun Zhe akan datang lebih Duh, saya akan mencoba yang terbaik Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya Matanya melihat ke arah Sukian saat dia berkata Namun, saya merasa bahwa saya harus menanyakan tentang lebih banyak informasi yang berhubungan dengan api surgawi sebelum ini Terlepas dari jenis bantuan apa yang dapat saya temukan Saya merasa bahwa meningkatkan kekuatan saya sendiri adalah hal yang paling penting Penatua pertama, Anda memiliki pengalaman yang luar biasa dan akan sedikit banyak mengetahui beberapa masalah di benua Doki Jika Anda memiliki petunjuk yang berhubungan dengan api surgawi Tolong beritahu saya terlepas dari seberapa rendah peluang suksesnya Ini sangat penting bagi saya Meskipun Xiao Yan memiliki tiga fragment peta api teratai setan pemurnian Di dalam cincin penyimpanannya, dia tidak membawa mereka keluar untuk bertanya kepada Sukian tentang mereka Itu karena dia tidak bisa mempercayai penatua pertama Sukian Hanya saja daya pikat dari api teratai setan yang memurnikan ini benar-benar terlalu menakutkan Saat itu, ketika dia mendapatkan fragment peta pertama Yao Lao dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadanya bahwa dia pasti tidak mengizinkan siapapun mengetahui tentang masalah ini Oleh karena itu, Xiao Yan telah merahasiakan ini bahkan ketika dia telah memperoleh potongan peta dari tangan Hai Bodong saat itu Sampai sekarang, dia telah mencoba menyembunyikan masalah ini di dalam hatinya dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya Kecuali dia dipaksa untuk melakukannya, ungkapkan itu Sukian menghela nafas pelan saat dia melihat wajah tulus Xiao Yan Tubuhnya bersandar di sandaran kursinya Dia menyipitkan matanya sedikit saat jarinya dengan lembut mengetuk meja Ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum dia berhasil mengambil ingatan dari pikirannya yang telah terkubur oleh waktu Aku memang tahu sesuatu yang berhubungan dengan api surgawi, lainnya Mendengar ini, mata yang digunakan Xiao Yan untuk melihat Sukian segera menjadi sangat panas Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang vaksi bernama Burning Flame Valley Sukian mengangkat matanya dan bertanya Membakar Flame Valley Xiao Yan segera menjadi kaget sesaat-saat mendengar nama ini Nama vaksi ini bukanlah sesuatu yang dia dengar untuk pertama kalinya Ini karena, tiga perubahan misterius api langit yang dia latih adalah teknik rahasia, unik untuk vaksi ini Apalagi, dia juga samar-samar mengingat sesuatu Tampaknya Yao Lao mengatakan saat itu bahwa vaksi di benua Doki ini mengendalikan semacam api surgawi yang tidak diketahui Vaksi ini memiliki semacam api surgawi dalam garis keturunannya sejak zaman kuno Api surgawi semacam ini disebut api petir sembilan naga Itu peringkat ke-12 di peringkat api surgawi Jika seseorang mendiskusikannya, itu bahkan lebih tinggi daripada api hati jatuh di peringkat Namun, saya tidak terlalu yakin tentang penggunaan pastinya Namun demikian, itu pasti tidak lebih lemah dari api hati jatuh Karena memiliki peringkat yang lebih tinggi di peringkat api surgawi Sukian perlahan menjelaskan Xiao Yan sedikit menekuk bibirnya saat mendengar ini Dia ingat bahwa Yao Lao menyebutkan bahwa burning flame valley memiliki api surgawi Namun, dia tidak mengetahui detail pastinya Selain itu, dia juga dengan jelas memahami bahwa kekuatan lembah api yang terbakar ini sangat kuat Mencoba mendapatkan apa yang disebut sembilan naga api petir dari mereka pasti bukan hal yang mudah Sukian tertawa getir saat dia melihat wajah Xiao Yan yang berubah Ini adalah satu-satunya informasi dari api surgawi yang aku tahu sedikit lebih detail Jika Anda memiliki kemampuan, Anda memang bisa menargetkannya Namun, Anda harus berhati-hati Orang-orang dari burning flame Valley semuanya adalah orang-orang dengan temperamen panas Jika Anda tertangkap, Anda pasti akan membentuk permusuhan dengan mereka yang akan sulit diselesaikan Xiao Yan mengangguk sedikit Sembilan naga api petir itu pada dasarnya bisa dianggap sebagai sumber kehidupan dari burning flame valley Jika dia merengguknya, mereka pasti tidak akan beristirahat sampai mereka mati Namun untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya ada sesuatu yang tidak bisa dia hindari meskipun itu tidak etis Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan rasa dingin yang pekat tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat Namun, sebelum dia akan menganggukkan kepalanya, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di dalam ruangan Meskipun sembilan naga api petir adalah api surgawi Jejak spiritual darah yang sangat istimewa telah ditempatkan di atasnya setelah penyempurnaan berulang oleh burning flame valley selama beberapa ratus tahun Kecuali jika seseorang adalah seseorang yang mempraktikkan metode ki lemba api yang terbakar Tidak mungkin bagi seseorang untuk benar-benar memilikinya sebagai miliknya bahkan jika seseorang mendapatkan sembilan naga api petir Ekspresi Xiao Yan dan Suk Yan berubah sedikit setelah mendengar suara yang tiba-tiba muncul ini Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan melingkarkan tangannya yang menghadap ke pintu Kekuatan hisap liar melonjak keluar Pintu pecah dan seorang wanita berpakaian biru dengan paksa disedot ke dalam ruangan di tengah seruan Akhirnya, leher halusnya dipegang erat di tangan Xiao Yan Tatapan Xiao Yan, yang dipenuhi dengan niat membunuh, melesat ke wajah wanita itu saat tangannya dengan kuat meraih leher putih salju wanita itu Setelah itu, dia menjadi tertegun Kenapa kamu? Chapter 877 Xiao Yan memandangi wanita yang tidak berani bergerak bahkan sedikitpun setelah lehernya dicengkeram olehnya dan terkejut Ini karena wanita ini adalah alkemis, gerbang pan, yang dia temui sebelumnya, Xin Lan Saat ini, Xin Lan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa karena lehernya dicengkeram oleh Xiao Yan Ini terutama terjadi ketika dia merasakan niat membunuh asli yang memenuhi matanya Wajah cantiknya bercampur dengan benang pucat yang bergerak sementara matanya menatap Xiao Yan dengan saksama Kenapa kamu? Xiao Yan sedikit mengernyik setelah mengidentifikasi wanita itu Dia bertanya dengan suara yang dalam, kamu menguping kami Sebenarnya ini kamu, gadis kecil Lewucon apa ini? Tempat ini adalah salah satu tempat penting di akademi dalam Bagaimana anda bisa masuk begitu saja? Su Kian di samping mengegur Ekspresinya sedikit merosot setelah keterkejutan dari sebelumnya menghilang Xin Lan dengan lembut menggigit bibirnya saat menghadapi teguran Su Kian Dia berkata, kakek Su, Xin Lan hanya menerobos masuk secara tidak sengaja Apakah pena tua pertama mengenalnya? Xiao Yan tercengang tanpa sadar saat mendengar cara Su Kian berbicara kepada Xin Lan Tatapannya beralih ke Su Kian saat dia mengajukan pertanyaan Iya, uh, gadis ini adalah cucu dari seorang teman lamaku Dia dikirim ke tempat ini tahun lalu Dan dia meminta saya untuk merawat dan merawatnya Su Kian tersenyum pahit dan mengangguk Xiao Yan tiba-tiba mengerti saat mendengar ini Dia segera melepaskan tangannya Yang masih melingkari leher Xin Lan dengan erat Dan berkata dengan suara lemah Karena kamu mampu menguping untuk waktu yang lama tepat di depan mata pena tua pertama Su Kian dan mataku Kamu harus kemungkinan telah mengonsumsi beberapa pil obat yang dapat menyembunyikan aura Anda Anda tampaknya tidak mengganggu secara tidak sengaja Sebaliknya, Anda tampaknya sudah siap Wajah Xin Lan tanpa sadar sedikit memerah di bawah fokus mata hitam gelap Xiao Yan Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan berkata Saya memang Datang dan menguping dengan sengaja Kenapa kamu begitu galak Selain itu Saya dapat memberitahu Anda bahwa Jika Anda berencana untuk menaruh perhatian Anda pada sembilan naga api petir Anda hanya akan menyinggung faksi yang kuat tanpa alasan Mengapa Xiao Yan terkejut saat dia bertanya dengan suara yang dalam Dia telah memperoleh sedikit informasi mengenai api surgawi setelah banyak kesulitan Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskannya Sebelumnya, saya mengatakan bahwa sembilan naga api petir telah diteruskan dalam burning flame valley selama ratusan tahun Para ahli masa lalu dari generasi ke generasi telah meninggalkan jejak spiritual darah di dalam esensinya yang sulit dihilangkan Kecuali jika Anda berlatih metode kikunci dari burning flame valley Keterampilan api tenang mendalam hijau Anda pasti tidak akan dapat benar-benar memilikinya bahkan jika Anda berhasil mendapatkan sembilan naga api petir Simlan memegangi leher panjang seperti salju dan mengeluarkan batuk berturut-turut sebelum menjelaskan dengan senyum dingin Hati Xiao Yan langsung tenggelam saat mendengar ini Dia mengerutkan kening dan bertanya Penatua pertama, apakah yang dia katakan benar? Wajah Sukian dipenuhi ketidakpastian di hadapan kata-kata Xiao Yan Seketika, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya Dia berkata, saya tidak menyadari hal ini Namun, jika Simlan berkata seperti ini, maka itu seharusnya benar Uff, tidak heran burning flame valley mampu melestarikan sembilan naga api petir Metode persiapan mereka sangat rahasia Aku yang dulu benar-benar meremehkan mereka Hati Xiao Yan benar-benar tenggelam saat dia mendengar Sukian berbicara Apakah petunjuk yang diperolehnya dengan susah payah ini sama sekali tidak berguna? Simlan berasal dari dataran tengah benua Doki The burning flame valley terletak di area itu Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman tentang mereka Selain itu, mengingat karakternya, dia sepertinya tidak berbohong dengan sengaja Sukian membantu dengan mengungkapkan latar belakang Simlan Seperti dia takut Xiao Yan tidak akan percaya apa yang dia katakan Central Plains Nama asing itu menyebabkan Xiao Yan agak tersesat Central Plains adalah nama yang digunakan untuk menyebut wilayah tengah benua Doki Wilayah itu sangat besar dengan jumlah vaksi yang rumit dan rumit Yang tak terhitung jumlahnya serta kelompok etnis aneh yang sulit dilihat Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ini adalah wilayah pusat benua Doki Tempat itu adalah yang paling menarik di benua Doki Ahli puncak benua sebagian besar berasal dari daerah itu Sukian tersenyum dan menjelaskan setelah sepertinya memahami tatapan Xiao Yan yang hilang Selain itu, di sana, kamu mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi terkait dengan latar belakang teman perempuan kecilmu Hati Xiao Yan, yang baru saja tenggelam, sekali lagi melompat tiba-tiba saat mendengar kata-kata Sukian Dia menghembuskan nafas lembut saat wajah wanita muda yang tidak senang dan menyenangkan namun indah perlahan muncul di benaknya Senyuman hangat yang dia kenakan di wajahnya seperti angin musim semi yang perlahan membuat Xiao Yan tenang Setelah menenangkan diri, Xiao Yan terlibat dalam pemikiran yang dalam sejenak sebelum dia tiba-tiba menoleh ke Xin Lan di sisinya Matanya menyipit saat dia perlahan berkata, kamu harus mengatakan sesuatu, kan? Hati Xiao Yan membawa keraguan terhadap Xin Lan karena dia telah menguping percakapan antara dia dan penatua pertama Sukian tanpa alasan apapun Karakter yang pertama sepertinya tidak bodoh Dia harus sadar bahwa menguping adalah hal yang tabu Jika dia tidak didorong oleh suatu alasan, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini Ekspresi Xin Lan agak memerah secara alami karena dia sedang ditatap oleh Xiao Yan Dia terdiam sesaat sebelum dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata Apakah kamu benar-benar ingin menemukan beberapa petunjuk tentang api surgawi? Iya, kamu bisa melupakan sembilan naga api petir The Burning Flame Valley telah mewariskannya selama berabad-abad Mereka sudah memiliki metode pengawetan yang hampir sempurna untuk itu Bahkan jika anda bisa mendapatkannya, anda tidak akan bisa menggunakannya Xin Lan ragu-ragu sejenak setelah melihat Xiao Yan menganggupkan kepalanya dengan berat sebelum dia perlahan berbicara Apakah anda memiliki metode untuk menyelesaikannya? Tidak, Xin Lan menggelengkan kepalanya saat dia melihat mata Xiao Yan yang tiba-tiba cerah Ketika dia melihat yang terakhir mengerutkan kening, dia hanya bisa melengkungkan mulutnya dan berkata Saya tidak memiliki metode untuk memungkinkan anda menyelesaikan masalah Tapi saya tahu petunjuk tentang api surgawi, lain, peringkat bahkan lebih tinggi dari sembilan naga api petir Selain itu, selama anda memiliki kemampuan, peluang anda untuk mendapatkannya tidak akan kurang dari merebut sembilan naga api petir Xiao Yan, yang baru saja duduk di kursinya, tiba-tiba menegakkan tubuhnya setelah mendengar ini Matanya memanas saat dia melihat Xin Lan Kegembiraan yang sulit disembunyikan hadir dalam suaranya, api surgawi, yang lain Xin Lan juga kaget saat melihat kegembiraan Xiao Yan Dia mundur selangkah sebelum mengangguk sedikit Katakan padaku, terlepas dari apa yang anda inginkan Saya akan memberikannya kepada anda selama saya memiliki kemampuan untuk melakukannya Xiao Yan melangkah maju dan berbicara dengan suara panas Bukan tidak mungkin bagiku untuk memberitahumu Namun, anda harus memberitahu saya terlebih dahulu jika saat ini anda adalah alkemis tingkat 6 Kegugupan muncul di mata Xin Lan saat dia membuka mulut untuk bertanya Hanya setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, kilatan yang tidak biasa muncul di matanya Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya dan tangannya yang halus menegang Dan rileks untuk beberapa saat Baru kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata Saya akan memberitahu anda petunjuk tentang api surgawi Jika anda berjanji untuk membantu saya dengan satu hal Berbicara, Xiao Yan tidak ragu saat menjawab dengan suara yang dalam Bantu klan saya kembali ke kursi penatua di menara pil sekali lagi Tangan halus Xin Lan tiba-tiba menegang Suara yang jelas namun cemas tiba-tiba terdengar di olah Menara pil, Xiao Yan sedikit kaget saat mendengar nama ini yang dianggap tidak terlalu asing Halusnya segera bersatu Faksi khusus yang dibentuk oleh alkemis ini memiliki posisi yang sangat tinggi di benua Doki Meskipun dia tidak jelas tentang peringkat di dalamnya Dia samar-samar bisa menebat bahwa persyaratan untuk masuk ke kursi tetua sangat keras Oleh karena itu, keraguan sesaat juga muncul dalam hati Xiao Yan di depan makhluk besar asing ini Xin Lan, jangan main-main Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk memungkinkan klan anda kembali ke menara pil sekali lagi Dengan kekuatan alkemis tingkat 6 Xiao Yan saat ini Tidak mungkin baginya untuk membantu klan anda memasuki kursi tetua sekali lagi Ini bukan seolah-olah anda tidak menyadari bahwa persyaratan di sana sangat keras Kecuali seseorang mencapai level alkemis tingkat 7, kemungkinan suksesnya sangat rendah Ekspresi Sukian di samping sedikit berubah setelah mendengar permintaannya Dia kemudian menjawabnya dengan suara yang dalam Aku tahu saat ini dia mungkin masih belum bisa melakukannya Namun, bakatnya pasti sangat hebat untuk mencapai level alkemis tingkat 6 di usia seperti itu Apalagi bakat ini juga jarang terlihat bahkan di Pil Tower Jika dia bersedia untuk pergi keluar dan membantu, klan saya tidak akan sepenuhnya tanpa kesempatan Xin Lan tidak terpengaruh oleh teriakan Sukian Dia masih dengan keras kepala menatap Xiao Yan dan berkata Jika anda bersedia membantu saya, saya akan memberi anda petunjuk tentang api surgawi Xiao Yan secara bertahap tenggelam dalam keheningan di hadapan mata Xin Lan yang gugup namun panas Dia juga telah mengadopsi sikap hormat tertentu terhadap apa yang disebut menara Pil Kemampuan dari faksi khusus ini adalah yang paling kuat yang pernah dia lihat dengan pengecualian Hall of Souls Tempat kelas atas semacam ini pasti akan memiliki persaingan yang sangat ketat Meskipun Xiao Yan cukup percaya diri pada bakat penyulingan obatnya Menara Pil itu adalah tempat yang menakutkan yang mengumpulkan semua alkemis top di benua Doki Sepertinya kesulitan untuk masuk ke sana tidak kurang dari menuju ke Hall of Soul dan kembali hidup-hidup Panas di mata Xin Lan juga perlahan padam seolah air dingin disiram ke atas mereka saat dia melihat Xiao Yan tetap diam Dia mengejek dirinya sendiri Ketika dia hendak berbalik dan pergi, ketika Xiao Yan, yang terdiam beberapa saat, akhirnya menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berkata Saya tidak menyadari betapa sulitnya membantu klan Anda mendapatkan kembali kursi tetua di Menara Pil Selain itu, saya juga tidak dapat menjamin bahwa bantuan saya akan memungkinkan Anda mencapai tujuan Anda Namun, saya dapat menjamin Anda bahwa selama Anda memberi saya petunjuk yang berguna tentang Api Surgawi Saya akan melakukan yang terbaik untuk berusaha sekuat tenaga membantu Anda Apa yang kamu katakan? Tubuh indah Xin Lan bergetar saat mendengar kata-kata Xiao Yan Kabut gembira melonjak di mata jernih mantan Terlepas dari apakah usahanya ini membuahkan hasil, dia setidaknya membawa seutas harapan di hadapan klannya yang dipadamkan Dia buru-buru menganggupkan kepalanya Xiao Yan tersenyum tipis Dia dengan paksa menekan kegelisahan dan kegembiraan di dalam hatinya saat dia perlahan berkata Karena itu yang terjadi seharusnya giliranmu untuk memberitahuku tentang petunjuk mengenai Api Surgawi yang kau tahu Saya akan menilai apakah petunjuk ini sepadan dengan hadiah seperti itu Chapter 878 Xin Lan tersenyum tipis saat mendengar kata-kata Xiao Yan Dia segera mengambil napas lembut, mengatur pikirannya, dan akhirnya berkata Sebenarnya, petunjuk tentang Api Surgawi yang saya sebutkan ini terkait dengan Menara Pil Klan saya pernah memegang kursi penatua di Menara Pil Oleh karena itu, saya juga mengetahui beberapa informasi yang terkait dengannya Menara Pil lagi Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini Jika Api Surgawi ada di tangan Menara Pil, bagaimana mungkin dia bisa merebutnya? Menara Pil bukanlah Akademi Jianan Itu pasti tidak akan membiarkan Api Surgawi jatuh ke tangan orang lain Xiao Yan mungkin tidak menyadari kekuatan pasti dari Burning Flame Valley Tetapi setelah beberapa tebakan yang tidak jelas Dia setidaknya tahu bahwa Burning Flame Valley tidak sekuat Pil Tower Oleh karena itu, bukankah dia harus memilih untuk menyinggung Menara Pil yang lebih kuat? Jika ini masalahnya, dia lebih suka menempatkan niatnya di Burning Flame Valley Segalanya akan sedikit lebih mudah seperti itu Anda tidak perlu khawatir tentang ini Sembilan naga api petir mungkin merupakan pusaka dari Burning Flame Valley Dan bisa dianggap sebagai benda yang dimiliki Namun, Api Surgawi, yang saya sebutkan saat ini tanpa pemilik meskipun terkait dengan Menara Pil Selama Anda memiliki kemampuan, siapapun yang ditakdirkan bisa memilikinya Bahkan Menara Pil tidak akan keberatan dengan hal ini Bagaimanapun, Pil Tower bukanlah Burning Flame Valley Mereka memiliki posisi yang sangat istimewa di bengua itu Xin Lan menjelaskan setelah merasakan pikiran di dalam hati Xiao Yan Kerutan Xiao Yan sedikit rileks Dia menatap Sukian di samping Hanya setelah melihatnya mengangguk sedikit Xiao Yan berkata, lebih jelas tentang ini Selain itu, karena Anda tahu tentang semua ini Anda juga harus tahu seperti apa Api Surgawi itu, kan? Kakak Xiao, kamu bisa yakin? Xin Lan percaya bahwa Api Surgawi di dalam Menara Pil pasti akan menarik minat Anda Xin Lan tertawa Dia segera mengangkat dagu putih saljunya dan berkata Bolehkah aku bertanya apakah kakak laki-laki Xiao pernah mendengar tentang Tiga ribu api terbakar Tiga ribu api terbakar Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar nama ini Ekspresi panas tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat Saat ini, dia bisa dianggap sebagai alkemis tingkat enam asli Oleh karena itu, pemahamannya tentang banyak Api Surgawi di peringkat Api Surgawi tidak kurang seperti saat itu Dia secara alami tahu sedikit tentang tiga ribu api terbakar ini Tiga ribu api terbakar juga disebut api pembakaran bintang tiga ribu Itu peringkat sembilan di peringkat Api Surgawi Jika seseorang membicarakannya, itu adalah dua posisi lebih tinggi dari Api Tulang Dingin Yao Lao Api Surgawi, semacam ini sangat halus dan sulit ditemukan Ini karena ia tidak ada di bumi, melainkan terbentuk di bintang-bintang yang jauh Eks Kuno mencatat bahwa api perak akan jatuh dari langit ketika api tiga ribu terbakar terbentuk Tanah dalam jarak seribu kilometer akan berubah menjadi debu Siang hari tidak dapat dibedakan dari malam Bintang-bintang tidak akan muncul Dan matahari tidak bisa bangkit Karena itu ada di dalam bintang-bintang Di mana orang-orang biasa mengalami kesulitan besar untuk mencapainya Waktu tiga ribu api yang terbakar, ada biasanya sedikit lebih lama daripada api surgawi lainnya Oleh karena itu, itu dibiarkan cukup untuk berkembang Oleh karena itu, sebagian besar dari tiga ribu api terbakar yang ditemukan milik sejenis makhluk alam yang luar biasa cerdas Bahkan jika seseorang dapat menemukannya, sangat sulit untuk menangkapnya Tentu saja, hal yang paling menarik bagi Xiaoyan bukanlah peringkat tinggi dari api tiga ribu terbakar ini Sebaliknya, itu karena api surgawi semacam ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan istimewa Itu adalah konstitusi tiga ribu bintang yang legendaris Tentu saja, ini adalah nama yang lebih bagus untuk menyebutnya Sebagian besar ahli yang telah bertarung dengan orang yang memiliki tiga ribu api terbakar ini akan menyebutnya sebagai tubuh yang tidak mati Jenis nama yang tidak biasa ini terutama karena tiga ribu api terbakar ini mampu memungkinkan orang yang memilikinya memiliki kekuatan hidup yang luar biasa ulet Seseorang akan menjadi seperti binatang kecoa setan yang paling menjijikan di antara binatang ajaib Mampu dengan cepat pulih dari cedera seseorang terlepas dari jenis serangan intens yang dideritanya Pemulihan kekuatan bertarung seseorang juga akan meningkat dengan cepat Selain itu, yang terbaik adalah jika seseorang benar-benar membunuh seseorang dengan tubuh abadi saat mereka terlibat dalam perkelahian Jika tidak, selama pihak lain masih memiliki nafas yang tersisa, mereka akan sekali lagi menjadi naga dan harimau yang hidup Kecepatan pemulihan ini tergantung pada keseriusan cedera seseorang Oleh karena itu, jarang ada orang yang senang menjadi musuh hidup dan mati dengan seorang ahli yang memiliki tiga ribu api terbakar Bagaimanapun, terlepas dari siapa itu, seseorang akan mengalami kesulitan makan dan tidur dengan damai jika memiliki musuh yang memiliki kekuatan hidup yang sekuat magical beast Tentu saja, ini tidak berarti bahwa seseorang akan benar-benar menjadi Orang yang tidak akan pernah mati jika memiliki api tiga ribu terbakar Kadang-kadang, seseorang mungkin menderita beberapa luka yang terlalu serius sehingga api tiga ribu terbakar sulit menyembuhkannya Contohnya termasuk hati, kepala, del Jika titik-titik fatal ini menderita luka yang mematikan, bahkan tiga ribu api terbakar akan kesulitan menyembuhkan mereka Ini terutama terjadi jika mereka bertemu dengan seorang ahli yang kekuatannya jauh melebihi kekuatan mereka sendiri Pihak lain kemungkinan besar tidak akan memberikan kesempatan sedikitpun untuk pulih dan akan langsung melenyapkan mereka Pada saat itu, apapun, tubuh abadi, tidak akan berguna sedikitpun Karena itu, siapapun yang memiliki, tiga ribu api terbakar, akan memiliki kekuatan hidup yang akan berubah menjadi sesuatu yang sangat panjang Poin ini tidak diragukan lagi akan memiliki daya tarik yang besar bagi siapapun Bagaimanapun, semua orang akan senang mendapatkan jaminan hidup yang lebih sempurna Xiao Yan tidak terkecuali sampai saat ini Senyum di wajah Xinlan semakin lebar saat melihat ekspresi Xiao Yan Dia tersenyum dan berkata, itu benar, itu adalah api tiga ribu terbakar yang berada di peringkat sembilan di peringkat api surgawi Apakah kakak laki-laki Xiao tertarik padanya? Sepertinya ada manusia yang tertarik padanya Xiao Yan tidak menyembunyikan minatnya pada tiga ribu api terbakar Dia tersenyum dan berkata, namun, jika tiga ribu api yang terbakar ini ada di dalam menara pil Mereka pasti akan melindungi api surgawi yang langka dengan sangat baik Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkannya Xiao Yan di samping juga menganggup Dia berkata dengan suara yang dalam, sungguh layak menjadi menara pil Ia bahkan memiliki api surgawi dengan peringkat seperti itu Namun, seperti yang dikatakan Xiao Yan Bahkan jika Xiao Yan bisa merebut api surgawi yang langka dari tangan mereka Kemungkinan dia akan membangkitkan permusuhan mereka Sejujurnya, tiga ribu api terbakar mungkin langka Tetapi bukanlah tindakan yang bijaksana untuk menyinggung menara pil karenanya Bagaimanapun, kekuatan yang dimiliki menara pil di benua itu cukup besar Bahkan gurumu saat itu cukup takut pada mereka Meskipun belum menyetujui undangan dari menara pil untuk bergabung dengan mereka Senyum di wajah Xiao Yan sedikit ditarik setelah dia mendengar kata-kata Sukian Dia tidak tahu banyak tentang menara pil Namun, dia tahu bahwa mereka mengumpulkan alkemis top dari benua Selain itu, itu dianggap sebagai tanah suci bagi semua alkemis Mereka pasti bukan faksi biasa Membentuk permusuhan dengan mereka bukanlah keputusan yang bijaksana Hei hei, kakak Xiao tidak perlu mengkhawatirkan hal ini Jika Anda mampu mengantongi tiga ribu api terbakar Itu berarti Anda memiliki kemampuan untuk itu Menara pil pasti tidak akan membentuk permusuhan dengan Anda karena ini Xinlan tersenyum dan dengan lembut menjelaskan saat dia melihat tingkah laku Xiao Yan Ini karena, tiga ribu api terbakar hanya ditemukan oleh pil tower tetapi tidak ditundukkan oleh mereka Sebenarnya, jika seseorang menghitung secara detail, pil tower menemukan tiga ribu api terbakar beberapa waktu yang lalu Selama periode waktu ini, para ahli dari menara pil secara alami berusaha untuk menundukkannya Namun, semua usaha mereka sia-sia Sebaliknya, mereka semua berakhir dengan kerugian yang cukup ketika dihadapkan dengan pembalasan tiga ribu api terbakar Oleh karena itu, menara pil hanya bisa menggunakan metode penyegelan untuk sementara menyegel api tiga ribu terbakar Tentu saja, segel semacam ini tidak dapat dipertahankan selamanya Lagipula, tiga ribu api terbakar itu bukanlah makhluk biasa Xinlan merentangkan tangannya dan berbicara dengan sikap Sombong, Xiao Yan perlahan duduk kembali di kursinya Matanya mempelajari Xinlan dan kemudian menunjukkan padanya untuk terus berbicara Setelah kedua belah pihak terus berada dalam jalan buntu untuk jangka waktu tertentu Menara pil juga menemukan bahwa berusaha keras untuk menaklukkan tiga ribu api terbakar ini Yang telah berevolusi hingga memiliki kecerdasan yang hebat, sangatlah sulit Oleh karena itu, setelah beberapa diskusi Mereka akhirnya memutuskan untuk mendistribusikan kualifikasi untuk menundukkan tiga ribu api terbakar keluar Xinlan meringkuk bibirnya dan terus menjelaskan Bagikan itu, Xiao Yan dan Sukian tercengang saat mendengar ini Menara pil ini benar-benar bersedia membiarkan orang lain menaklukkan api tiga ribu pembakaran ini Tentu saja, ada batasan untuk distribusi ini Setiap 30 tahun, benua Doki akan mengadakan pertemuan pil kada besar yang memiliki pengaruh terbesar dalam dunia alkemis Tentu, satu-satunya faksi yang memiliki kualifikasi untuk mengadakan pertemuan pil kada ini adalah menara pil Xinlan tersembun sambil berbicara Mengumpulkan pil, Xiao Yan bergumam di mulutnya setelah dikejutkan Pil gathering ini bisa dianggap sebagai urusan besar yang jarang terlihat di benua Doki Jenius yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh benua akan datang dan mencobanya Mereka yang sukses secara alami akan terkenal di seluruh dunia He he, aku ingat gurumu pernah mendapatkan tempat juara dalam pil gathering saat itu Pada saat itulah guru anda secara bertahap menjadi orang yang sangat hebat di benua Doki Sukian tertawa saat dia menjelaskan Xiao Yan sekali lagi tercengang saat mendengar ini Tidak disangka bahwa guru telah berpartisipasi dalam apa yang disebut pil gathering ini sebelumnya Xinlan di sampingnya terkejut saat mendengar kata-kata ini Dia segera menatap Xiao Yan dengan heran Berasal dari central clients, dia secara alami tahu dengan jelas apa yang diwakili oleh juara pil gathering musim ini Tiga kepala besar menara pil semuanya pernah menjadi juara pil gathering Dia tidak berharap guru Xiao Yan menjadi hebat ini Tidak heran dia bisa mendapatkan prestasi seperti itu di usia seperti itu Apa yang disebut kualifikasi terdistribusi terkait dengan pil gathering ini Xiao Yan menyipitkan matanya dan dengan lembut bertanya Iya, Xinlan menganggupkan kepalanya Dia tersenyum dan berkata Selama seseorang masuk 10 besar dalam pil gathering Seseorang akan diberi hak untuk mencoba menaklukkan 3000 api terbakar di atas hadiah kaya yang diberikan oleh pil tower Berhasil atau tidaknya seseorang akan bergantung sepenuhnya pada kemampuannya Oleh karena itu, jika kakak laki-laki Xiao Yan percaya diri Anda dapat pergi dan berpartisipasi dalam pil gathering ini Ini adalah satu-satunya metode resmi untuk mendapatkan 3000 api terbakar Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat mendengar ini Perasaan panas perlahan naik di dalam hatinya Menjadi orang muda, hatinya memiliki harapan sombong untuk bersaing dengan para pahlawan di dunia Terlepas dari seberapa tenang dia biasanya Ini terutama terjadi ketika itu melibatkan daya pikat yang luar biasa dari 3000 api terbakar Kakak Xiao, apakah petunjuk saya sepadan dengan jaminan Anda? Xinlan tersenyum licik dan mengajukan pertanyaan kepadanya saat dia melihat panas di mata Xiao Yan Sudut mulut Xiao Yan terangkat, busur itu perlahan melebar Sesaat kemudian, dia tertawa keras dan menganggup Iya, chapter 879 Xinlan akhirnya meletakkan batu besar yang menekan hatinya setelah melihat Xiao Yan menganggupkan kepalanya Senyuman yang berasal dari hatinya muncul di wajahnya Dia menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia tertawa Kalau begitu, saya harap kita akan memiliki kerjasama yang menyenangkan Xiao Yan tersenyum Sejujurnya, kegembiraan di hatinya tidak lebih lemah dari perasaan Xinlan Dia akhirnya menemukan petunjuk tentang api surgawi lain setelah sekian lama Meskipun masih ada celah besar untuk mencapai 3000 api terbakar Setidaknya, Xiao Yan saat ini memiliki target Dia tidak perlu sembarangan melihat-lihat tempat seperti yang dia lakukan di masa lalu Kapan kita akan pergi? Ada jarak yang cukup jauh dari Akademi Jianan ke Central Clients Xinlan mengangkat sepasang matanya yang besar dan transparan dan bertanya dengan agak cemas Izinkan aku untuk menyelesaikan masalah menara pemurnian ki langit terbakar di Akademi dalam dulu Xiao Yan tersenyum saat menjawab Meskipun dia sangat cemas dalam hatinya untuk pergi ke Central Clients Kemungkinan dia akan dibunuh oleh penatua pertama Sukian dengan tamparan di sini jika dia melarikan diri sekarang Apa yang perlu dikhawatirkan? Meskipun Anda berhasil mendapatkan bantuan Xiao Yan Kemungkinan dia tidak akan bisa membiarkan klan Anda memasuki kursi sesepuh dengan keterampilan alkimia saat ini Meskipun alkemis tingkat 6 jarang terlihat di tempat ini Itu tidak dianggap sebagai ahli top dalam menara pil Anda harus sangat jelas tentang ini Sukian di samping memutar matanya dan mengingatkan dengan cepat Hihi, Xinlan tentu tahu ini Namun, kakak laki-laki Xiao Yan sudah menjadi alkemis tingkat 6 pada usia seperti itu Bakat seperti itu jarang terlihat bahkan di menara pil Karenanya, Xinlan percaya padanya Xinlan tersenyum manis saat dia berbicara Menyadari bahwa Sukian sedikit tidak senang karena dia menarik Xiao Yan pergi Sukian memutar matanya ke arah Xinlan Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan Setelah menghela nafas, dia berkata Saya tahu bahwa Anda memiliki cukup banyak hal di punggung Anda Karena itu, Anda perlu meningkatkan kekuatan Anda dengan cemas Jujur saja, Central Plains memang tempat yang bagus untuk mengasah diri Tempat itu adalah tempat para ahli dan faksi top berkumpul Jika Anda dapat membuat nama untuk diri Anda sendiri di sana, itu pasti akan menguntungkan Anda Namun, Anda juga harus berhati-hati Tempat itu bukan lagi tempat seperti, wilayah sudut hitam Anda harus lebih berhati-hati saat bertindak Adapun, Pilgetering, itu adalah pertemuan terpenting di dunia alkemis Meskipun keterampilan alkimia Anda saat ini dianggap luar biasa Mencoba untuk mencapai 10 besar bukanlah hal yang mudah Hati Xiao Yan terasa hangat setelah mendengar pengingat Sukian Dia diam-diam mengangguk Agar itu menjadi tanah suci di hati semua alkemis di benua itu Xiao Yan secara alami mengerti bahwa para alkemis yang berkumpul di sana pasti memiliki beberapa keterampilan Tidak ada yang biasa Baiklah, hari ini sudah cukup larut Kamu harus pergi dan istirahat dulu Saya telah membantu mengatur tempat untuk Anda tinggal Anda bisa datang dan mendiskusikan masalah mengisi kembali api hati di menara penyulingan kilangit yang berkobar besok Sukian melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia berbicara Xiao Yan dan Xin Lan mengangguk ketika mereka mendengar ini Mereka membungku dan mengucapkan terima kasih kepada Sukian sebelum perlahan-lahan mundur dari ruang rapat Sukian akhirnya menghela nafas lembut setelah melihat kedua orang itu keluar dari pintu Dia bergumam, Central Plains Saya tidak pernah ke sana selama bertahun-tahun Saya sangat merindukannya Namun, sepertinya tempat itu sekarang menjadi milik kaum muda Langit sudah menjadi gelap gulita setelah mereka keluar dari ruang rapat Bintang-bintang berkelap-kelip di langit saat cahaya bulan yang redup tersebar Menyebabkan kulit seseorang terasa sedikit dingin Xiao Yan dan Xin Lan mengobrol Sebentar setelah mereka keluar dari pintu sebelum akhirnya berpisah Setelah itu, Xiao Yan melakukan seperti yang diperintahkan Sukian dan kembali ke kamar yang telah disiapkan untuknya Xiao Yan dengan keras jatuh di tempat tidur empuk setelah kembali ke kamarnya Setelah terjerat dengan orang-orang dari wilayah sudut hitam Untuk waktu yang lama, dia juga sangat kelelahan Meskipun kelelahan mental, kilatan bersemangat yang sulit disembunyikan masih melompat di matanya Informasi yang dia peroleh tentang, 3000 api terbakar, tidak diragukan lagi adalah berita yang mengembirakan baginya Pil tower, gumam Xiao Yan di mulutnya Hatinya merasakan antisipasi Dia juga memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk vaksi ini yang dianggap oleh banyak alkemis sebagai tempat suci Jika dia bisa membuat namanya terkenal di sana, guru mungkin akan merasa senang Xiao Yan tiba-tiba teringat pengingat Sukian sebelumnya saat pikiran ini melintas di hatinya Ekspresinya segera menjadi sedikit serius Menjadi dataran tengah yang berada di tengah benua Doki Tingkat ahli di sana pasti akan jauh melebihi ke kaisaran Jiama atau bahkan, wilayah sudut hitam Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia tidak takut untuk bertindak sesuka hatinya Bahkan di dalam, wilayah sudut hitam, apalagi sentral klien setempat para ahli top dari benua berkumpul Sepertinya aku akan membutuhkan taktik yang lebih defensif Jika tidak, sepertinya aku bahkan tidak akan bisa melarikan diri jika aku benar-benar menemui masalah Xiao Yan menjilat lidahnya dan menggelengkan kepalanya Rasa lelah dienyahkan dari kepalanya saat dia melakukannya Setelah itu, dia duduk bersila di tempat tidur dan menjentikkan jarinya Cahaya muncul dari cincin di jarinya Segera, sepasang sayap tulang sepanjang 10 kaki muncul di depannya Sayap tulang warna giyok agak transparan adalah sebening kristal dan sangat enak dipandang Beberapa zat yang memiliki roh mengalir di dalam tulang Menyebabkannya tampak diisi dengan kekuatan hidup yang tidak biasa Sayap tulang giyok ini secara alami adalah sayap binatang ajaib misterius Yang dibeli Xiao Yan dengan harga tinggi dari pelelangan sekte kaisar hitam Mereka akan menjadi bahan yang sangat baik untuk membuat sepasang sayap terbang 9 burung langit Jika dia berhasil, Xiao Yan akan memiliki metode tambahan untuk melindungi hidupnya di masa depan Meskipun Xiao Yan tidak pernah mengalaminya secara pribadi Dia samar-samar bisa menebak bahwa akan sulit untuk menemukan seseorang yang bisa menyamai kecepatannya Bahkan di antara elit Dozong, jika dia menggunakan 9 sayap terbang burung langit Terbuat dari sayap tulang giyok Dengan demikian, dia akan mendapatkan cara untuk mempertahankan kehidupan kecilnya Xiao Yan telah mengadopsi sikap takut terhadap Central Plains Saat ini, dia tidak menyadari kapan dia akan masuk ke tempat itu Karena dia masih perlu menyelesaikan persiapannya untuk mencegah dirinya Tidak dapat bereaksi tepat waktu jika sesuatu yang tiba-tiba terjadi Tatapan panas Xiao Yan perlahan menarik diri dari sayap tulang giyok yang tergantung di depannya Dia melambaikan tangannya dan gulungan emas mengilap muncul di dalamnya Itu adalah gulungan yang merinci kehalusan dari 9 sayap terbang burung langit Setelah membukanya dengan lembut dengan tangannya Perhatian Xiao Yan secara bertahap terfokus padanya Dia mulai mempelajari metode perbaikan Xiao Yan akhirnya membaca gulungan itu secara detail tanpa melewatkan satu katapun Setelah menghabiskan hampir satu jam Baru saat itulah dia sedikit mengernyik saat dia perlahan menarik gulungan itu Akhirnya, dia terdiam 9 sayap terbang burung langit memang jenis teknik do terbang yang langka Selain itu, ini terutama mengandalkan kualitas bahan yang digunakan untuk membuatnya untuk meningkatkan kecepatannya Ini mirip dengan metode evolusi jenis lain Namun, gulungan ini memang memiliki keunikan tersendiri Namun terdapat persyaratan yang cukup besar di jalan jika seseorang ingin menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit ini Selain bahan sayap magical beast yang paling penting, seseorang akan membutuhkan cukup banyak bahan lainnya Namun, hal tersebut tidak dianggap terlalu sulit Xiao Yan memiliki toko yang kaya Karena itu, dia memiliki sebagian besar bahan yang dibutuhkan Namun, hal yang saat ini menyebabkan Xiao Yan sakit kepala terbesar adalah persyarat untuk menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit Itu mengharuskan dia untuk menghilangkan aura magical beast yang tersisa di dalam sayap magical beast yang telah dia persiapkan Semua orang tahu bahwa sayap magical beast memiliki sisa aura dari dirinya yang sebenarnya Jika seseorang ingin membuat do skill terbang Pertama-tama seseorang harus menghilangkan aura yang tersisa di dalam sayap Hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa sangat bermasalah Tidak apa-apa jika sayap yang dia persiapkan hanyalah magical beast biasa Namun, pemilik sayap tulang diok ini jelas bukan magical beast biasa Xiao Yan sangat jelas tentang ini di dalam hatinya Ini karena dia telah melakukan kontak dengan aura yang tersisa di dalam sayap tulang diok pada malam dia membedah magical beast ini Meskipun kontak berakhir sangat cepat, Xiao Yan masih bisa merasakan kekerasan liar, ganas, yang tersisa di aura Jelas, bukanlah tugas yang mudah untuk menghilangkan aura yang begitu ganas Jadi, ini adalah pertukaran yang melibatkan resiko besar Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan terkikis oleh aura yang tersisa Mungkin, itu mungkin meninggalkan benih yang ganas di dalam hati seseorang Menghasilkan perubahan drastis dalam karakter seseorang Xiao Yan menatap tajam ke sayap tulang diok yang tergantung di depannya Ekspresinya agak tidak stabil saat dia berjuang sedikit di dalam hatinya Dia merasa sangat takut pada magical beast yang misterius Meski telah mati selama bertahun-tahun, itu masih bisa meninggalkan aura yang begitu kuat Dia benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya saat itu berada di puncaknya Sayap tulang diok yang ditangguhkan di depan Xiao Yan memancarkan cahaya redup setelah tampaknya merasakan perjuangan Xiao Yan Tampaknya mengejeknya Keheningan berlanjut untuk beberapa saat di dalam ruangan Lama kemudian, Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya Dia menarik napas dalam Keraguan dan pergulatan di dalam mata hitam pekatnya dengan cepat menghilang Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu Wajar jika seseorang harus membayar dengan sesuatu Tidak ada makan siang gratis di dunia ini Xiao Yan dengan jelas memahami hal ini di dalam hatinya Jika aku bahkan tidak dapat menangani sisa aura dari Magical Beast yang mati dalam waktu yang tidak diketahui Bagaimana aku akan melawan, Hall of Souls yang misterius dan tak terduga di masa depan Bagaimana saya akan bernegosiasi dengan vaksi menakutkan di belakang Sun Air Mata Xiao Yan dengan cepat menjadi bertekad saat kata-kata ini melintas di hatinya Saat ini dia akhirnya menjadi ditentukan Dia akan melawan aura sisa di dalam sayap tulang diok Chapter 880 Setelah tekad di hati Xiao Yan, pergulatan di matanya menghilang Dia menarik napas dalam saat pandangannya terfokus pada sayap tulang diok yang tergantung di depannya Pinjunya secara bertahap menegang saat ekspresi ganas muncul di wajahnya Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menangani sepasang sayap tulang Xiao Yan dengan keras mengatupkan giginya Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sayap tulang diok jatuh Akhirnya, mereka berhenti sekitar setengah kaki di depannya Sego yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan bergerak saat matanya sekali lagi melirik sayap tulang Setelah itu, dia dengan lembut menutup matanya dan kekuatan spiritual yang kuat perlahan menyebar dari antara alisnya Akhirnya, kekuatan spiritual berkumpul bersama dan dengan hati-hati mengelilingi sayap tulang Bang! Suara rendah, dalam, teredam segera meledak dalam pikiran Xiao Yan saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan sayap tulang diok Pikirannya bingung, dan dunia di depannya berubah drastis Xiao Yan berada di dunia yang gelap, hampa dari kehidupan apapun Semangatnya melayang tinggi di langit Dia mengerutkan kening saat pandangannya menyapu dunia yang mendung ini Dia bergumam, apakah ini di dalam tulang sayap? Di mana aura sisanya? Sementara Xiao Yan melihat sekeliling, ketidaksukaan di sekitarnya sedikit berfluktuasi Segera, udara abu-abu seperti zat perlahan menyebar Saat aliran udara berwarna abu-abu berkumpul, sepasang mata merah darah tiba-tiba terbentuk Pilar cahaya berwarna darah terfokus pada Xiao Yan Roh Xiao Yan samar-samar mencium bau darah yang pekat saat pilar cahaya berwarna darah muncul Bau itu dipenuhi kekerasan dahsyat yang sulit disembunyikan Emosi negatif ini sepertinya memiliki kemampuan untuk menginfeksi orang lain Setelah baru saja bersentuhan dengannya, napas Xiao Yan menjadi kasar dan berat Sungguh hal yang aneh, perubahan dalam tubuh Xiao Yan tidak luput dari perhatiannya Ekspresinya segera berubah saat dia buru-buru menenangkan pikirannya Dia mengusir emosi negatif yang memenuhi tubuhnya dan menghindari terinfeksi oleh udara kelabu Mengaum, raungan binatang yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari aliran udara abu-abu Yang telah meluas, sementara Xiao Yan menstabilkan pikirannya Raungan itu dipenuhi dengan keganasan yang hebat yang menyebabkan seseorang merasa ngeri Mengikuti suara raungan binatang itu, aliran udara berwarna abu-abu sepertinya telah menerima instruksi Tiba-tiba melonjak menuju Xiao Yan dari segala arah Hati Xiao Yan dengan dingin menggigil saat dia mempelajari transformasi aliran udara berwarna abu-abu Dia buru-buru menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk penghalang spiritual di sekitarnya Mengisolasi aliran udara abu-abu Setelah pembentukan penghalang spiritual, aliran udara berwarna abu-abu yang menyebar kemana-mana Mulai bergoyang dengan cepat Dalam beberapa kedipan, itu telah berubah menjadi tubuh binatang besar yang terbuat dari aliran udara abu-abu Karena aliran udara abu-abu menjadi tipis, Xiao Yan tidak dapat dengan jelas melihat tubuh sebenarnya dari Magical Beast Namun demikian, sepasang pilar cahaya merah terang, dipenuhi dengan keganasan yang tak tertandingi Sekali lagi muncul di kepala Magical Beast, seperti sepasang mata yang menakutkan Mengaum, tubuh Magical Beast yang samar-samar baru saja terbentuk ketika mata merah darahnya yang ganas mengunci Xiao Yan Itu segera mengeluarkan raungan lain sebelum meniru badak yang sedang berlari saat bertabrakan dengan keras dengan penghalang spiritual Bang, ketika keduanya melakukan kontak, energi aliran udara, yang jelas tembus cahaya, menjadi seperti zat saat bertabrakan dengan penghalang Menyebabkan penghalang spiritual tak terlihat berulang kali memancarkan gelombang riak Semangat Xiao Yan juga mengeluarkan erangan teredam setelah tabrakan sengit Saat ini, dia dalam bentuk spiritual Kekuatan spiritualnya di dunia luar dan jiwanya memiliki hubungan langsung Jika kekuatan spiritualnya menderita, beberapa luka juga akan muncul di jiwanya Xiao Yan menghirup udara di dalam hatinya Dia buru-buru menggerakkan kekuatan spiritualnya dan sekali lagi menstabilkan penghalang spiritual di dunia luar Namun, ekspresinya langsung berubah sedikit Dia agak terkejut menemukan bahwa setelah tabrakan dari magical beast aliran udara abu-abu misterius dan pembatasnya Keganasan yang meresap tubuhnya tampak seperti aliran udara tak terlihat saat diam-diam meresap ke dalam penghalang spiritualnya Sebuah kehidmatan muncul di wajah Xiao Yan Dia dengan tegas menyebarkan benang kekuatan spiritual yang telah terkikis Kemudian, dia dengan cepat menggerakkan kekuatan spiritual baru dari tubuhnya dan membentuk penghalang untuk melindungi dirinya lagi Lapisan penghalang spiritual baru saja muncul ketika tubuh ilusi magical beast misterius Yang telah ditolak oleh penghalang spiritual sebelumnya, diaglomerasi kembali ke bentuk lain Itu segera mengumpulkan kekuatannya seperti sebelumnya dan bertabrakan dengan keras dengan penghalang spiritual Bang, mengerang Tabrakan hebat berikutnya menyebabkan Xiao Yan mengeluarkan erangan rendah dan teredam Jarinya bergerak dan dia tidak ragu-ragu untuk menyebarkan penghalang spiritual di depannya Tatapannya suram saat dia melihat sosok magical beast ilusi yang masih tersisa Tidak disangka aura sisa ini benar-benar akan sangat sulit untuk ditundukkan Tetapi hasil yang dia peroleh sampai sekarang adalah karena kekuatan spiritualnya yang kuat Jika itu adalah ahli lain, kemungkinan rasional mereka akan lama ditempati oleh keganasan binatang buas itu Akhirnya menjadi mesin pembunuh yang hanya tahu cara membunuh orang Meskipun demikian, dua tabrakan telah menyebabkan kekuatan spiritual Xiao Yan menjadi sangat lelah Di sisi lain, aliran udara berwarna abu-abu, yang tampaknya memiliki kecerdasan, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah Jika ini diperpanjang, orang yang akhirnya kelelahan pasti akan menjadi Xiao Yan Ini tidak akan dilakukan untuk melanjutkan dengan cara ini Mata Xiao Yan menatap tajam aliran udara berwarna abu-abu yang tertinggal di sekitarnya Setelah tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama Bahkan seseorang dengan kekuatan mental Xiao Yan tanpa sadar akan merasa agak resah Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh aliran udara abu-abu Saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, aliran udara berwarna abu-abu yang bertahan di sekitar Xiao Yan sekali lagi diaglomerasi menjadi binatang ajaib ilusi Itu membuka mulutnya yang buas dan besar dan mengeluarkan raungan yang berisi ejekan yang dilemparkan ke arah Xiao Yan Dengan segera, sekali lagi ia menyerang dengan keras seperti badak Mata Xiao Yan menatap tajam ke sosok ilusi magical beast yang sedang mengisi Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius dan segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah Qi Setelah perubahan segel tangan Xiao Yan, nyala api tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam jiwanya Ini dengan cepat menyebar dan benar-benar melilit tubuh Xiao Yan Kemudian, sosok ilusi magical beast bertabrakan dengan api tak terlihat Segera, nyala api putih mengeluarkan suara, cici, saat itu naik sementara tangisan sengsara terdengar di ruang mendung ini Sosok magical beast secara bertahap semakin redup sebelum benar-benar menghilang Aliran udara berwarna abu-abu di sekitarnya tampak terkejut setelah perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini terjadi Itu buru-buru menyebar ke segala arah dan tidak lagi berani sembarangan tetap pada jarak tertentu dari Xiao Yan Xiao Yan sedikit terkejut menghadapi perubahan tak terduga ini Sukacita segera melonjak di alisnya Ia tak menyangka aksi ini bermanfaat Da api hati jatuh mampu secara langsung membahayakan roh dan zat ilusi Jelas, aliran udara berwarna abu-abu ini termasuk dalam kategori ini Dengan demikian, Xiao Yan mungkin punya cara untuk membalas Hihi, bukankah kamu sangat senang tadi? Mengapa anda tidak datang dan mencoba? Sekarang, senyum dingin berangsur-angsur muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia melihat aliran udara abu-abu yang buru-buru menjauh Dia menjentikkan jarinya dan api jantung jatuh yang menutupi permukaan tubuhnya tiba-tiba dan terbakar dengan keras Suhu tinggi menyebar dengan cepat di ruang yang gelap ini Mengusul peningkatan suhu, perubahan muncul di ruang mendung ini Aliran udara abu-abu mulai mengalir dengan tidak tenang Raungan menakutkan terdengar samar-samar Terlepas dari seberapa kuat anda saat anda masih hidup, saat ini anda hanyalah sisa aura yang tidak memiliki kecerdasan Tatapan sedingin Xiao Yan menatap aliran udara berwarna abu-abu yang telah menyebar Dia melambaikan lengan bajunya dan api hati jatuh segera berubah menjadi kelompok api yang melonjak keluar dari tubuhnya Menembak ke arah aliran udara abu-abu Letusan api hati jatuh segera menimbulkan kecemasan dari aliran udara berwarna abu-abu yang terpisah Mereka tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutan mereka, jadi mereka semua melarikan diri ke segala arah Namun, bumbu api hati jatuh di bawah kendali Xiao Yan tampaknya memiliki mata Mereka mengikuti dari dekat aliran udara abu-abu Setelah itu, bumbu api tiba-tiba membuka mulut mereka dan menelan udara abu-abu Beberapa bumbu api hati jatuh kembali ke tubuh spiritual Xiao Yan setelah menelan beberapa aliran udara abu-abu Dengan kembalinya kelompok api ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari dengan sangat gembira bahwa kekuatan spiritualnya telah sedikit tumbuh Penguatan kekuatan spiritual seseorang adalah tugas yang sangat sulit Satu-satunya cara untuk meningkatkannya adalah dengan memajukan kelas seseorang atau menghonsumsi harta alam yang akan memungkinkan kekuatan spiritual seseorang untuk tumbuh lebih kuat Saat ini, bagaimanapun, kekuatan spiritual Xiao Yan diperkuat tanpa alasan Jelas, masalahnya pasti terkait dengan aliran udara abu-abu Lebih penting lagi, emosi ganas dan negatif yang tersembunyi di aliran udara berwarna abu-abu benar-benar dihilangkan oleh api hati jatuh Oleh karena itu, aliran udara abu-abu yang ditakuti Xiao Yan sebelumnya saat ini telah menjadi tonik yang hebat untuk kekuatan spiritual Xiao Yan Setelah merasakan manfaat seperti itu, Xiao Yan segera menguatkan semangatnya Dia tertawa dan lebih banyak api hati jatuh melonjak keluar dari tubuhnya Akhirnya, mereka membentuk kelompok dan mulai mengejar aliran udara berwarna abu-abu di dalam ruang mendung ini Aliran udara abu-abu, yang bertindak sombong sebelumnya, pada saat ini, menjadi seperti anjing yang kehilangan rumahnya Dengan Xiao Yan mengejar dengan sekuat tenaga, semakin banyak aliran udara abu-abu menjadi makanan untuk api hati jatuh Akhirnya, semuanya dikembalikan ke tubuh Xiao Yan Ini berlangsung sekitar setengah jam sebelum ruang mendung berhenti memiliki jejak aliran udara abu-abu Kekejaman yang merasuki tempat ini juga telah lenyap sama sekali Dengan menggunakan api hati jatuh, aura sisa yang tersembunyi di dalam sayap tulang diok telah sepenuhnya diubah menjadi tonik spiritual untuk Xiao Yan Roh Xiao Yan berdiri di langit kosong di dalam ruang ini Dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuh spiritualnya yang telah menjadi lebih nyata dari beberapa saat yang lalu Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman Tak disangka bahwa memurnikan sisa aura ini akan memberinya hadiah yang melimpah Setelah memurnikan sisa aura di dalam sayap tulang diok, bagian yang paling merepotkan dari pembuatan 9 sayap terbang burung langit telah menghilang Selanjutnya, dia hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya dan membuatnya